Terima kasih telah menonton Masa aksi yang terdiri dari keluarga tahanan Israel berkumpul di depan markas besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem Mereka sembari mengangkat foto besar anak-anak maupun anggota keluarga mereka yang masih ditahan Pemblokiran jalan juga dilakukan keluarga para tahanan dan pemukim di Jalan Raya Ayalon di kedua arah Tel Aviv Keluarga-keluarga tersebut mengancam akan meningkatkan protes mereka pada tahap berikutnya Sebab pemerintah Israel dinilai gagal menyelesaikan kesepakatan pertukaran dengan perlawanan Palestina pada saat ini Mereka menilai jika terjadi kegagalan dalam mencapai kesepakatan pertukaran tahanan Hal ini disebabkan oleh pertimbangan politik yang buruk Apabila hal itu terjadi, mereka mengancam akan mengepung para tokoh yang memiliki andil soal pertukaran tahanan Tidak hanya itu, 1 juta orang juga akan mengepung lembaga pemerintah Israel Mereka memastikan pejabat tak akan bisa keluar atau masuk terkecuali melalui helikopter Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!